Halo kurang Gadgetmark, ketemu lagi sama Vilan, hari ini kita akan membahas konten jahit lainnya. Nah kita akan membahas gimana caranya kita menjahit bahan-bahan yang tembakan. Nah ini sempat beberapa kali jadi perdebatan, kak aku udah ngikutin kenapa nggak bisa kak? Kok mesin jahitku nggak bisa jahit bahan tebal, kok di kakak bisa gitu ya. Nah ini tips dan triks aku gimana caranya aku bisa jahit bahan tebal dengan mesin jahit yang mungkin saat kalian coba itu ternyata nggak bisa. Jadi ini tips untuk seluruh mesin jahit portable. Semua mesin jahit portable prinsipnya salah. Aku punya dua tips, yang pertama adalah sesuaikan jenis jarum kalian, ukuran nomor jarum kalian. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang normal, itu biasanya kalian akan dapat jarum bawaan itu ukuran 9 atau mungkin ukuran 12 paling besar ya. Tapi kalau kalian mau jahit bahan-bahan tebal, jarumnya harus diganti ke ukuran 14 ataupun 16 untuk bahan-bahan yang tebal. Oke, itu yang pertama. Nah disini mesin jahit aku udah mesin jahit janong nih ya. Nih aku buang yang ini, aku udah ganti ke ukuran jarum yang 14. Oke, terus tips yang selanjutnya adalah kita harus ngekalkan tension mesin jahit kalian. Karena kalau seandainya tension atas mesin jahit kalian itu nggak sesuai, nanti biasanya saat jahit itu bisa jadi benangnya putus-putus. Atau mungkin jarumnya patah gitu ya. Atau mungkin bahannya itu jadi kerut-kerut kalau tensionnya tidak sesuai. Ini berlaku untuk semua jenis bahan sih. Jadi kalau seandainya bahannya kalian itu yang tipis, kalian harus sesuaikan dengan tension yang sesuai. Ya, biasanya kalau untuk bahan-bahan tipis itu dia ukuran tension yang besar. Yang 4, 5, 3. Kenapa? Karena semakin besar angkanya, itu berarti tarikan tension benangnya itu semakin kuat, semakin kencang. Tapi kalau seandainya untuk bahan tebal, kita taruh di angka yang lebih kecil. Biasanya 1, 2 gitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan kelonggaran. Biar tensionnya itu nggak terlalu kencang. Kan bahannya tebal nih. Kalau terlalu tarik, ya either benangnya putus, mesinnya maret, atau mungkin ya jarumu yang jadinya nanti bengkok. Karena terlalu ketarik. Seperti ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi praktek untuk penjelasan mengenai tension. Apa sih itu tension atas? Kita lanjut aja ke mesin gait. Nah guys, disini aku udah ada satu lembar kartun. Jadi ini ibaratkan kita kalau misalnya jahit yang ini ya, yang normal ya. Ini ketebalan normal. Di sini aku pakai tension nomor 4, kalian bisa pakai nomor 3 juga. Ini tergantung mesin jahit kalian, kalian normalnya itu tengahnya dimana. Biasanya akan ketahuan waktu settingan awal mesin jahit itu datang. Kalau beli baru ya, itu biasanya tensionnya itu ada di tension untuk jahit bahan-bahan yang normal. Ketebalan normal. Nah, itu berarti normalnya mesin kalian. Di sini aku pakai nomor 4. Kita coba jahit. Nah, ini untuk nomor 4. Ini kalau kalian perhatiin, ya, ini tuh masih agak longgar gitu loh guys. Ya. Ini masih agak longgar, kelihatan gak? Ya. Tuh, ya. Ini mau berarti normalnya mesin jahit jahit ini mungkin di 3. Coba kita cobain di angka 3 ya. Kurang lebih sama sih dia 3 sama 4 ya. Tuh. Oke. Ini yang 3, ini yang 4. Kurang lebih sama lah gak terlalu. Coba beda. Ini untuk ukuran yang normal. Kalau seandainya kalian mau jahit berlembar-lembar. Dianggaplah ini misalnya 6 lembar nih. Atau mungkin 8 lembar. Gitu ya. Kita bikin 8 lembar nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Nah, tensionnya itu, supaya gak terlalu kencang tarikannya, kita taruh jangan di 3, tapi kita taruh di angka 1. Terus juga di sini aku lebar jahitannya, aku taruh tadi itu di angka 3. Jadi juga dia setekatnya itu jaraknya juga gak terlalu dekat. Itu tips untuk jahit bahan tebal. Jadi jangan terlalu rapat lebar jahitannya dan tensionnya itu digedein. Gedeinnya, cara gedeinnya adalah angkanya justru dikecilin. Oke. Coba kita jahit. Nah, ini cocok nih di angka 1 nih. Ternyata gak terlalu kencang, gak ngerut. Terus jangan mesin juga aman suaranya ya. Gak ada hambatan-hambatan. Nah, ini kalau yang normal, sesuai. Kalau seandainya kita ambil tension yang justru untuk bahan tipis. Kita kencengin. Cara kencenginnya adalah angka tension itu kita gedein. Biasanya kita gedein ke angka 5 nih ya. Kita lihat apakah dia akan ngerut. Apa tegang banget atau enggak gitu ya. Ini di angka 5. Nah, ini ya. Kalau diperhatiin, itu memang gak terlalu kelihatan ketarik. Kalau kalian lebih lihat lagi lebih dekat. Yang ini sama yang ini, kelihatan ya, mana yang kelihatan lubangnya itu ketarik. Ini lubangnya lebih ketarik. Ya, karena tensionnya itu justru dikencengin. Ya. Ini untuk yang angka 5. 2 lembar, 4 lembar lagi. Jadi, ini udah 12 lembar ya, guys. Oke. Ini juga tensionnya aku maksimalin ke nomor 7 deh. Kain 12 lembar. Tensionnya nomor 7. Alias, tegangannya berarti kekuatannya 7. Seberapa nariknya? Nah, ini udah mulai kelihatan banget nih. Ya. Ini narik nih. Tapi karena benangnya belum sampai putus gitu loh. Ini kelihatan nih, lubang-lubangnya itu kayak ketarik nih. Jadi, bahan kalian jadi kelihatan ada bolong-bolong gitu loh. Ini ada tanda-tanda kalau tension kalian itu terlalu kenceng. Oke. Kalau dilanjutin, bisa jadi bahan kalian yang rusak, benangnya putus, atau jarum kalian bengkok. Oke. Ini coba aku tarik lagi ke angka yang lebih besar. Ini tension udah paling maksimal ya. Ini punya ya Janom ya itu di angka 9. Kejahit nggak ya? Cuman kalau kalian perhatiin, lubangnya jadi makin kelihatan lebih... kerang. Nah, ini tandanya kain-kain tuh udah ketarik nih. Udah kekencangan. Nah, kita akan coba normalin dia lagi. Jadi kan kita udah nyobain yang nomor 9, nomor 8, nomor 7 gitu ya. Nomor 6, nomor 5. Nah, ini coba kita kira-kira kalau segini berarti kita turunin berapa ya? Coba kita taruh di tanda nomor 4 deh. Eh, karena kan ini 12 lembar kain. Apakah dia tetap akan berlubang-lubang ketarik gitu? Ini yang tadi, yang nomor 4. Yang atas. Ya. Dia tetap ada tarikannya, tapi dia tuh nggak sampai gembung. Kalau kalian perhatiin yang lainnya tuh itu dia sampai gembung. Kalau ini tuh dia lebih halus. Oke. Jadi memang kalian harus lihat langsung sih, dicobain di kain-kain yang sederhana gitu, yang nggak kepake atau bagaimana. Ayo cobain kalau untuk bahan yang tebalnya segitu tuh, tension berapa sih? Kalian cobain dulu di kain-kain yang nggak kepake. Biar sesuai tensionnya. Jadi bahan kalian nggak rusak, jarum kalian juga nggak gampang putus. Ya. Nggak gampang bengkok. Dan pastiin kalian sesuaiin lebar jahitannya, tensionnya, pola jahitan, dan juga jarumnya diganti ke nomor 14. Ini yang nomor 14 aku pake. Kalau seandainya pake nomor 9, biasanya itu langsung patah sih dia. Nah ini dia tips dan triks aku. Sebenernya cukup simple. Yang penting kalian kenal mesin jahit kalian, kalian ngerti gimana cara nggak kalian tension atas, terus penggantian jarum, atau penggantian sepatu. Karena sebenernya untuk semua mesin jahit, nggak cuma mesin jahit portable aja, mesin jahit tradisional, mesin jahit high speed, kalian juga tetap harus sesuaikan perkakas kalian tool sekalian. Jadi kalau kalian butuh untuk jahit bahan ini, dan harus ganti jarum, gantilah jarumnya gitu ya. Atau mungkin kalian perlu ngelonggarin tension, atau mencaminin tension sesuai dengan bahan. Semua mesin jahit sama gitu ya. Jadi kita belajar sohip gitu sama mesin jahit yang ada, yang kita punya. Jadi bukan berarti, oh mesin jahit aku nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bisa jadi, kalian belum tahu gimana cara mengatur si mesin jahit kalian ya, biar sohip sama kalian gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal, sampai akhir, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media, kita punya IG, kita punya TikTok. Jadi kalian bisa follow-follow, dan juga DM-DM, komen-komen, kalau sandainya ada pelanyaan, bina. Atau mungkin nggak punya ide-ide untuk konten-konten selanjutnya, bisa komen aja di bawah. Akan dapuk tampung dulu, mungkin next video, atau mungkin kapan gitu ya, akan muncul si geonya juga gitu ya. Terus juga kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, musim jahit gitu ya, perkas-perkakas jahit. Kalian bisa chat aja ke marketplace kesayangan kalian seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nggak ada, ada TikTok shop, ada web gitu ya. Kalian tinggal search aja di web, yaitu, kalau link aja apa, tulis jahit mart. Itu biasanya store-nya akan langsung keluar, nah disitu lengkap barang-barangnya jahit mart. Kalian bisa tanya-tanya juga kelengkapan produknya melalui admin marketplace, ataupun kalian bisa cek aja di link description di bawah, link box. Itu tuh ada kayak admin WA gitu, nah kalau seandainya kalian membutuhkan panduan dari admin, kalian bisa tanya aja melalui WA ataupun dari admin marketplace. Oke, ingat kalau mau beli peralatan jahit masalah ada, terungkap, terungkap, terpocaya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.